Ratusan masa dari berbagai elemen berunjuk rasa di halaman kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat sore. Dalam orasinya, masa menolak upaya kriminalisasi ulama oleh pihak kepolisian dan menolak paham komunis yang saat ini sudah menyebar di Indonesia. Dengan membawa berbagai spanduk dan pamflet bela ulama, ratusan masa gabungan dari Ormas, OKP, dan perwakilan dari Pondok, Pesantren, Cianjur, bergerak ke halaman kantor DPRD Kabupaten Cianjur, Jumat sore. Dalam aksi bela ulama ini, pengunjuk rasa bergantian melakukan orasi. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak tindakan kriminalisasi ulama dan menolak paham komunis di Indonesia. Pengunjuk rasa merasa aneh dengan pihak kepolisian yang menangkap Fahmi karena membawa bendera merah putih dengan tulisan Tauhid. Padahal dalam sejarah perjualan kemerdekaan, para ulama dan santri membawa bendera merah putih bertuliskan kalimat Tauhid. Aksi masa gabungan ini mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Dalam orasinya, koordinator aksi mengatakan jangan ada distorsi sejarah terkait bendera merah putih yang berkalimat Tauhid. Selain itu, dirinya menduga ada upaya yang sangat kuat untuk kriminalisasi Islam dan ulama. Dirinya mengajak semua pihak untuk mengantisipasi bahaya paham komunis yang secara nyata akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia dengan adanya perjanjian kerjasama antara Indonesia dengan negara Cina yang berpaham komunis. Setelah selesai menyampaikan tentutannya, masa membuarkan diri dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI dan polisi.